Lalu bagaimana kesiapan daerah jelang vaksinasi? Kita akan tanya langsung kepada Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur yang sudah bergabung malam ini di Berita Utama. Selamat malam Mas Emil. Jadi Jawa Timur ini sudah ada 77.760 dosis vaksin ya berarti Mas. Nah, prioritasnya seperti apa ini? Baik, prioritas pertama bagaimana dijelaskan oleh Bapak Presiden bahwa garda terdepan kita di tengah pandemi ini adalah tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan yang menjadi prioritas pertama. Namun demikian, untuk membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah memang serius telah melakukan verifikasi semaksimal mungkin terkait keamanan vaksin, maka kami yang duduk di pimpinan pemerintahan daerah maupun yang juga di pemerintahan pusat itu akan juga ikut menjadi penerima vaksin di tahap awal ini. Oke, ini tanggalnya mengikuti, tadi Presiden sudah bilang pekan depan berarti akan mengikuti jadwal yang disebutkan oleh Presiden Jokowi? Tentunya begitu. Jadi kita tentunya mengikuti aba-aba. Tahapan kita sekarang ini adalah menyiagakan dan menyiapkan. Jadi begitu ada komando jalan, kita sudah siap jalan. Vaksinatornya sudah siap, distribusinya sudah siap, baik itu carrier, vaksin carrier maupun juga cool box maupun juga kendaraan pendingin dan alat pemantau suhu. Semuanya sudah kita siapkan dan alokasikan sesuai dengan pendataan fasilitas layanan kesehatan di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, ini kan 77.760 vaksin ya, berarti ada 77 ribuan ampul vaksin ini untuk berapa tenaga kesehatan Mas Emil dan itu jumlahnya berapa persen dari jumlah tenaga kesehatan yang ada di Jawa Timur? Baik, kalau saya mengacu kepada data yang tentunya masih dinamis, saat ini ada sistem informasi SDM Kesehatan yang terpusat di Kementerian Kesehatan. Untuk Jawa Timur ini ada kurang lebih 190 hingga 200 ribu tenaga kesehatan yang datanya ada di dalam sistem. Artinya ada dua asumsi terhadap dosis vaksin yang sudah dikirim saat ini sudah ada di provinsi. Apakah untuk asumsi dua kali vaksinasi, artinya satu orang dua dosis dengan jentrentang waktu 14 hari dari pertama dan kedua, artinya 77 ribu tadi dibagi dua bisa mencakup 38 ribu kurang lebih tenaga kesehatan. Tapi kalau ternyata arahan dari pusat, karena kami paham dari penjelasan Bapak Presiden tadi bahwa sebenarnya sudah ada 3 juta unit vaksin yang sudah tiba di tanah air, maka sebenarnya ini bisa menjangkau sekitar 70an ribu. Kalau asumsinya adalah untuk dua dosis, artinya 38 ribu, ya itu bisa dihitunglah kurang lebih sekitar 1 per 5 dari jumlah tenaga kesehatan yang ada di dalam data SISDMK, sistem informasi SDM kesehatan. Tapi kalau misalnya bisa sampai 70 ribu, ya ini sudah mencakup di atas 40 persen lah kurang lebih. Ini tapi belum pasti berarti ya Mas ya, apakah yang 77 ribu atau yang 38 ribu untuk dua ampul? Kepastian ini tentunya kita menyadari bahwa vaksin yang tiba di tanah air dan pendistribusiannya ke masing-masing ibu kota, provinsi, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan teknis dan strategis yang dilakukan pemerintah pusat. Sebagai contoh, pada awalnya sempat dialokasikan 300 ribu untuk Jawa Timur, tetapi disepakati dari 700 ribu vaksin Indonesia, ini dibagi ke seluruh provinsi secara prorata. Nah, oleh karena itu, saat ini sistem informasi SDM kesehatan yang ada di Kementerian Kesehatan yang digunakan sebagai basis, ada dua jenis data di sana, yaitu data kontak dan data kesehatan. Nah, ini akan menjadi basis untuk menentukan, melakukan screening terhadap prioritas dan readiness untuk menerima vaksin dari masing-masing tenaga kesehatan. Keputusan ini terpusat, dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dan kita menunggu instruksi untuk kemudian menentukan pendistribusian dari ibu kota, provinsi, ke masing-masing kabupaten kota. Oke, berarti siapa saja dari mereka tenaga kesehatan yang akan mendapatkan vaksin, semuanya terpusat ya Mas ya, dari Kementerian Kesehatan? Oke. Betul. Nah, tadi Mas Emil juga sempat menyebut bahwa infrastruktur sudah siap, baik itu call chain-nya dan semua infrastruktur untuk vaksinasi ini. Jumlah vaksinator yang saat ini sudah siap ada berapa, Mas? 2.404 itu sudah, tetapi sedang ada penyiapan lebih dari seribu tambahan vaksinator untuk bisa kemudian menambah jumlah vaksinator yang ada di seluruh Jawa Timur. Oke, jadi semua sudah 2.400-an dan nanti tambahannya berarti sedang dalam proses ini akan ada pelatihan? Ya, karena begini, mau izin. Kalau berdasarkan data microplanning kabupaten kota yang kami terima per 30 Desember jam 16.00, sebenarnya jumlah vaksinator itu bisa total mencapai 5.6462. untuk membantu screening kesehatan itu sekitar 5.429 dan untuk membantu proses pendaftaran alur dari proses vaksinasi sendiri pada hari H itu 6.606. Jadi total akan melibatkan sekitar 18.497 tenaga kesehatan. Oke, ini di tengah vaksin kita masih menunggu dan menanti apakah pekan depan lalu juga kesiapan infrastrukturnya. Angka dari penyebaran COVID di Jawa Timur harus diakui masih tinggi. Masa yang mengenai ini, apakah ada langkah-langkah yang bersamaan jalannya dengan vaksinasi ini akan dilakukan untuk menekan? Dan konfirmasi, apakah memang tes PCR ini dikurangi di Jawa Timur? Kami harus menyampaikan juga kenyataan bahwa memang jumlah reagen di beberapa fasilitas pengujian di beberapa kabupaten kota itu memang sedang mengalami keterbatasan. Tetapi ini tidak menghalangi proses uji karena BBTLK, balai yang ada di Surabaya, membackup untuk pengujian sampel. Ini menambah waktu uji menjadi tambahan sekitar 1 hari, jadi total 2 hari lah untuk menunggu hasil. Sehingga kasus-kasus prioritas hasil dari tracing maupun juga dari walk-in yang masuk ke dalam fasilitas kesehatan tidak terjadi backlog dalam hal ini. Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa jumlah kasus memang sejak 19 November, Jawa Timur mengalami kasus yang berkisar di antara 300 sampai 350. Ini sudah berlangsung selama hampir 2 bulan, tetapi sejak 19 November naik menjadi sekitar 800, bahkan 900. Tapi perlu kami sampaikan untuk beberapa hari terakhir ini, kasus ini berkisar di 700-an. Artinya grafik yang meningkat, grafik bukan kumulatifnya, tapi grafik angka harian yang naik angka hariannya, ini sudah mulai menunjukkan tren pelandaian atau penurunan. Mudah-mudahan ini merupakan cerminan dari kesadaran masyarakat bahwa situasi kita ini masih rawan penyebaran COVID-19 dan kedisiplinan serta pemantauan ditingkatkan dengan signifikan. Oke, sentuh harapannya 3M tetap dilakukan karena sebelum vaksinasi untuk semua masyarakat, 3M adalah langkah paling penting. Terima kasih Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dara sudah bergabung di berita utama pada malam hari ini. Sehat selalu mas.